akhirnya hidupnya Morat Marit, pemerintahannya juga akhirnya tumbang dan akhirnya sudara rezim pun berganti nah ini yang perlu kita ketahui baik, saya tidak ingin panjang lebar saya tidak mau bicara disini soal Karbala dan lain sebagainya saya hanya ingin memperkenalkan perawi hadis ini siapa nah jadi perawi hadis ini adalah Saidina Hasan Tentang Kebenaran dan Kejujuran mari kita lihat hadis ke-60 ini kita bacakan Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ana an'kum qalal mu'allif radiyallahu ta'ana anhu wa ardahu wa nafa'anallahu bi asrarihi wa anwarihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhira an'abi muhammadin al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ma qal hafithu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa'inna s-sidqa tumakninah wal-kadhiba riba rawahul tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih ibu-ibu yang saya kintai hadis yang barusan kita baca itu sebuah hadis yang diriwayakan dari nabi alaihi s-soratuh wa s-salam melalui cucuknya tercinta yaitu Saidina Hasan nah nabi punya beberapa cucu bu ya diantara cucu laki-laki yang sangat disayang oleh nabi alaihi s-soratuh wa s-salam adalah al-hasan wal-hussein disini ibu perlu tahu al-hasan wal-hussein ini adik kakak tapi bukan kembar bu ya ya banyak orang salah paham dipikir al-hasan wal-hussein kembar kalau cucu saya al-hasan wal-hussein kembar bu nah cucu saya ini cucu nabi gak kembar al-hasan kakaknya al-hussein adiknya jadi ibu perlu tahu bahwa al-hasan ini dilahirkan di tahun ketiga hijriah jadi setelah nabi hijrah tiga tahun baru Saidina Hasan lahir nah artinya Saidina Hasan tidak mengalami itu masa-masa nabi waktu di kota Mekah jadi Saidina Hasan hanya mengalami waktu nabi di kota Madinah tapi Saidina Hasan ini punya keistimewaan luar biasa tak kala beliau masih kecil nabi mengatakan di hadapan para sahabat ini sahabat kumpul Saidina Hasan masih kecil ini nabi mengatakan kepada para sahabat aku punya cucu ini adalah seorang 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 pemimpin kata nabi semoga Allah akan mendamaikan lantaran aku punya cucu ini di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin nah hadis ini sangat populer dan sangat terkenal dan ini merupakan bagian dari Dala Ilun Nubuah artinya Dala Ilun Nubuah ini bukti daripada kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam artinya semenjak Saidina Hasan masih kecil nabi sudah memberikan kabar berupa doa tapi juga sekaligus informasi kabar bahwa nanti suatu saat cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok besar umat islam yang bertiga dan ternyata betul begitu di zaman Saidina Ali kita tahu ada pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah dan kawan-kawan kemudian terjadi perperangan antara Ali dan Muawiyah perang besar itu masing-masing punya pengikut luar biasa dan banyak yang berguguran nah begitu Saidina Ali wafat terbunuh dibunuh Saidina Ali wafat maka Saidina Hasan didaulat menjadi khalifah itu pengganti Saidina Ali makanya Saidina Hasan itu khalifah yang kelima nah ibu perlu catat hulafak rasidin itu bukan empat bu ya hulafak rasidin itu ada lima dan ini dituliskan dengan rinci oleh Imam Ibn Kathir di dalam tarikhnya bahwa hulafak rasidin yang dikabarkan oleh Nabi Nabi mengatakan Al-Hilafat Al-Hilafat Mimba di Salasuna Sana kata Nabi Al-Hilafat Al-Hilafat itu akan tegak setelah aku nanti berlangsung selama 30 tahun wabak kata Nabi setelah 30 tahun tersebut akan datang masa-masa kerajaan yang menggigit artinya kehilafahan Al-Rashidah yang diberitakan oleh Nabi hanya berlangsung 30 tahun nah ternyata begitu kita hitung 30 tahun itu masa kepemimpinan Saidina Abu Bakar Siddiq Saidina Umar Ibtul Khattab Saidina Uthman Ibn Affan Saidina Ali Ibn Abi Talib ditambah dengan masa kepemimpinan Saidina Hasan percis 30 tahun nah jadi lagi-lagi ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi yang diberitakan Nabi itu benar-benar terjadi Nabi menyampaikan berita kehilafahan sesudahku 30 tahun ternyata betul 30 tahun Nabi menyampaikan berita bahwa cucuku nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai ternyata betul akhirnya saya lanjutkan ibu begitu Saidina Hasan menjadi khalifah Saidina Hasan melihat bahwa pertempuran yang terjadi antara pendukung Muawiyah dan pendukung ayahnya sekaligus juga saat itu menjadi pendukung beliau harus dihentikan nah maka itu beliau ajak Muawiyah Musyawarah berunding nah ini kita berhenti tapi ada syarat nah syaratnya diantara syarat yang disampaikan oleh Saidina Hasan syaratnya satu bahwa kau harus memimpin dengan baik dua mengikut pengikut Saidina Ali yang dulu berlawanan dengan Muawiyah tidak boleh ada dendam jadi kalau Saidina Hasan sudah serahkan silahkan kau jadi khalifah aku turun tapi kau harus menjadi pemimpin yang baik jangan lagi ada dendam perlakukan semua rakyat yaitu dengan adil dan nanti di akhir masa kepemimpinanmu kalau kau nanti wafat kepemimpinan serahkan lagi kepada umat untuk dimusyawarahkan bahkan disitu perjanjiannya kalau Saidina Hasan masih hidup maka kalau Muawiyah meninggal maka Hasan yang menggantikan Muawiyah sebagai khalifah itu kalau Saidina Hasan masih hidup tapi kalau Hasan meninggal lebih dulu Muawiyah masih hidup maka selesai Muawiyah menjadi khalifah maka silahkan umat musyawarah siapa sebagai penggantinya nah secara umum saudara semua poin-poin tersebut dijalankan oleh Muawiyah hanya ada beberapa poin yang tidak terpenuhi tapi singkat cerita yang ingin saya sampaikan disini dengan sikap Saidina Hasan tadi akhirnya peperangan antara dua kubu umat Islam selesai terhenti dengan damai tanpa dendam tidak ada lagi pertumpahan darah Alhamdulillah makanya hari perdamaian Saidina Hasan tadi dengan Muawiyah disebut Amus Sulhi yaitu tahun perdamaian tahun persatuan antara umat Islam sekarang pertanyaan saya berarti berita dari Nabi benar gak bu siapa yang memberitakan Saidina Hasan akan mendamaikan dua kelompok umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam jadi Nabi memberitakan kehilafahan akan berlangsung 30 tahun ternyata benar kenapa benar karena begitu Muawiyah menjadi pemimpin ternyata Saidina Hasan akhirnya meninggal lebih dulu bu Saidina Hasan dalam riwayat disebutkan mati diracuni oleh salah seorang istrinya atas bujukan putra Muawiyah bukan Muawiyah tapi putra Muawiyah yang bernama Yazid karena Yazid ini ambisi mau gantikan ayahnya jadi kalau ayahnya meninggal sesuai perjanjian Saidina Hasan yang harus jadi khalifah nah si anak ini gak mau begitu si anak pengen kalau ayahnya meninggal dia yang jadi pemimpin makanya dia bujuk salah satu istri Saidina Hasan dan Saidina Hasan diracuni jadi Saidina Hasan itu cerita yang populer di kalangan para ahli sejarah Saidina Hasan meninggal dunia diracuni dan akhirnya begitu Muawiyah wafat pengganti Muawiyah akhirnya anaknya karena kan Saidina Hasan kan sudah gak ada sudah meninggal akhirnya anaknya yang bernama Yazid yang tadi ngebujuk istrinya Saidina Hasan meracuni akhirnya dia yang menjadi raja dan Yazid ini menjadi raja zalim dia suka berbuat maksiat suka menggak minuman keras suka berjudi suka memperempuan jadi betul-betul zalim sehingga akhirnya dilawan oleh adik Saidina Hasan yaitu Saidina Hussein akhirnya terjadi peristiwa Karbala tapi akhirnya memang gak lama Yazid hanya berkuasa sekitar 3 tahunan setelah dia bantai Saidina Hussein dan keluarga akhirnya hidupnya Morat Marit pemerintahannya juga akhirnya tumbang dan akhirnya sudara rezim pun berganti nah ini yang perlu kita ketahui baik saya tidak ingin panjang lebar saya gak mau bicara disini soal Karbala dan lain sebagainya saya hanya ingin memperkenalkan perawi hadis ini siapa nah jadi perawi hadis ini adalah Saidina Hasan nah yang saya perlu garis bawahi lagi bu kalau Nabi memberi kabar oh nanti akan terjadi begini nanti akan terjadi begitu berita dari Nabi itu pasti benar kenapa karena Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai jaminan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi dimana Allah menyatakan Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya enggak apa yang disampaikan oleh Nabi apa itu ayat Al-Quran maupun hadis-hadisnya semua merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad salallahu alihi wasallam makanya bu Nabi berucap kata gak pernah salah Nabi menyampaikan berita selalu tepat kenapa karena semua berdasarkan wahyu dari Allah nah karenanya saya ingatkan ibu-ibu tercinta kalau ibu membaca sejarah atau mendengar keterangan para ustazah bahwa Nabi berkata begini benar berkata begitu benar ngasih tahu akan terjadi ini akan terjadi itu ternyata benar maka yang harus ibu yakini itu semua adalah mujizat Nabi jangan sekali-kali ibu mengatakan itu ramalan Nabi gak boleh ibu nabi bukan tukang ramal nah bu ibu nabi tukang ramal bukan nah sekarang kalau bicara soal ramalan yang namanya ramalan pasti benar atau enggak kadang-kadang benar kadang-kadang salah kalau yang namanya ramalan bisa benar bisa salah sedangkan Nabi pasti benar tidak mungkin salah makanya jangan sebut ramalan Nabi karena Nabi bukan tukang ramal begitu juga jangan suka sebut oh ini prediksi Nabi nah sekadang bilang prediksi prediksi itu kan perkiraan dugaan bukan Nabi itu bukan analis Nabi itu bukan bukan seorang yang suka menganalisa kemudian dari situ Nabi memprediksi bukan ini bukan prediksi Nabi tapi ini berita nubuah ini mujizat berita datang dari Allah Nabi sampaikan kepada umatnya sebab kalau yang namanya prediksi bisa benar bisa salah analisa juga bisa benar analisa juga bisa benar bisa salah jangan lupa analisa bisa benar bisa salah prediksi bisa benar bisa salah ramalan bisa benar bisa salah sedangkan Nabi kita selalu benar tidak pernah salah makanya jangan jangan mengatakan ini ramalan Nabi ini prediksi Nabi ini dugaan Nabi ini analisa Nabi bukan ini bukan ramalan Nabi bukan analisa Nabi bukan prediksi Nabi tapi ini adalah mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira jelas gak bu bu jelas bu ya jadi kita mesti mesti perhatikan betul itu menyangkut akidah bu menyangkut iman jadi kalau kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang Rasul sebagai seorang utusan Allah maka kita wajib percaya bahwa yang disampaikan Nabi itu pasti benar mustahil salah bahwa apa saja yang diberitakan oleh Nabi pasti tepat gak mungkin mereset nah itu merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sekarang mari kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hassan dalam hadis ini mari kita perhatikan beliau mengatakan hafiztu min rasul lillahi sallallahu alaihi wasallam jadi hafiztu artinya aku hafal jadi aku ini ada hafal apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam karena sejak kecil beliau ini disayang Nabi dijaga Nabi dididik oleh Nabi sehingga sejak kecil pula beliau sering mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sekarang beliau sampaikan salah satu nasihat yang beliau ingat yang beliau hafal dapat dari Nabi adalah apa beliau katakan Nabi mengatakan dakma yari buka ilamala yari buka disini boleh dibaca dakma yari buka boleh juga dibaca dakma yuri buka boleh yari buka boleh yuri buka tapi yang afsoh yang paling fasih adalah yari buka tapi kalau ada yang baca yuri buka boleh makanya disini saya tunjukkan kitab dari al-imam ibn hajar al-askolani dalam kitab sarah arba'in nawawiyahnya disini beliau mengatakan kauluhu yari buka yurwa bifat il ya i wadham miha artinya kata yari buka itu diriwayatkan dengan fatha dan juga diriwayatkan dengan dhamma jadi ada yari buka ada yuri buka dua-duanya betul ada riwayat memang kata ibn hajar al-askolani tapi beliau mengatakan wal fathu afsahu wa ashad tapi dengan menggunakan fatha itu lebih faseh dan itu yang lebih masyur tapi dengan domah boleh tidak salah jadi jangan juga nanti kalau ada yang baca hadisnya dengan domah kita salahin jangan bu jadi kalau ada yang baca betul ada yang baca dakma yari buka ilam la yari buk juga betul dua-duanya boleh dibaca sedemikian rupa nah kemudian mari kita lanjutkan saudara disini nabi mengatakan kepada sayyidina hassan salah satu nasihat nabi kepada cucunya dak dak itu artinya utruk tinggalkan dak tinggalkan utruk tinggalkan mayaribu apa-apa yang meragukan jadi apa-apa yang membuat kamu ragu hati gak tenang begitu tinggalin kata nabi jangan diambil dak mayaribu tinggalkan saja apa-apa yang meragukan kemudian nabi mengatakan ilamal ayaribu kepada hal-hal yang tidak kamu ragukan jadi hal-hal yang meragukan tinggalin hal-hal yang kamu gak ragu ambil nah jadi ini tuntunan luar biasa dari nabi tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil apa yang tidak meragukan jadi umat islam ini diajarkan oleh nabi kalau ingin melakukan suatu perbuatan amal harus yakin jangan ragu jadi hal-hal yang kita ragu contoh bu ya kita ragu sesuatu ini halal atau haram tinggalin udah gak usah pakai dipikir panjang pokoknya kalau kita ragu ini halal atau haram tinggalin nah itu berarti meragu meragukan sesuatu yang meragukan tinggalkan aja gak usah pakai ditimbang-timbang lagi kalau udah ragu tinggal kata nabi alaihissalatu wassalam dan ini berlaku juga dari hadis ini itu ada kaedah yang berbunyi manabatabiliyakini layazulubishak atau aliyakinu layazulubishak artinya apa-apa yang muncul dari keyakinan maka tidak bisa dihilangkan atau lenyap karena keraguan ini kaedah bu ya ini namanya kaedah figi figi kaedah figi ini lahirnya dari hadis ini bu contoh penerapannya contoh penerapan ada seseorang yakin tadi jam 10 dia ambil wudhu yakin dia punya wudhu begitu masuk sholat 2 3 4